Tentunya ya ketika kita berbicara tentang masalah syahwat ataupun nafsu, ini berlaku bagi orang-orang yang beriman yang memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di surga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memiliki syahwat, tetap memiliki hasrat ataupun nafsu. Dalam arti kata, di bidang-bidang yang positif bukan dalam arti kata disini adalah untuk bermaksiat kepada Allah, tidak. Maka ya jawaban yang kita bisa berikan ialah bahwa ketika pada hari kiamat khususnya bagi penduduk surga, mereka Allah subhanahu wa ta'ala berikan syahwat. Bahkan syahwatnya itu setara dengan seratus orang laki-laki. Ada pun penduduk neraka, kita tahu bahwa mereka disiksa dan diazab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa ni'mat yang mereka rasakan, ya tidak ada hal-hal yang senang yang akan mereka rasakan. Setiap harinya mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa azab dan siksaan karena kezaliman ataupun kemasin yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Allah ta'ala am.